Ini, tapi bener dong, bener-bener. Ini ada hubungannya dengan intervention atau pengaruh dari ibu terhadap hidupnya Siva sendiri. Kita tidak tahu seberapa besar yang kita miliki sebelum kita kehilangan mereka. Handphone. Handphone tuh nggak gitu, handphone tuh gini. Iya sih handphone, kamu kan seru ini. Iya sama sih. Kali ini saya akan mencoba untuk melanjutkan eksperimen. Dari dokter J.B. Ryan yang pernah dilakukan di Duke University. Eksperimen tersebut mengetahui keberadaan komunikasi antara satu pikiran ke pikiran yang lainnya. Bintang namu saya kali ini adalah seorang presenter cantik yang juga Miss Indonesia 2010. Masjidannya apa sih yang enok, yang favorit? Oh, kita ada pisa aku yang spesial. Oh, di? Kenan-kenan ada. Hai Siva. Hai. How are you? Maaf jadi menunggu saya. Hari ini ketemu Mas Romy Raphael untuk Lintas Imaji. Bentar baru ini mau pesen makan aja. Baru, ngobrol, ngobrol, ngobrol. Sibuk apa sekarang setelah dari Miss Indonesia? Ehm, lagi pretending aja. Nationally atau internationally? Nasional aja. Soon nggak mau gue? Amin. Ada rencana? Pengennya sih, tapi masih pengen internasionalnya pengen sekolah aja dulu. Oh, sekolah lagi? Pengen S2 di luar. Di? Majernya? Majernya ngambil MED rencananya, Master of Education. Karena pengen ngajar. Berarti passionnya adalah teaching? Iya. Kenapa teaching? Pengen ngajarin anak-anak yang kurang mampu aja. Karena kadang-kadang wrong play sama kurang adanya support, dukungan dari keluarga juga kan. Bisa bikin si anak-anak itu jadi males belajar. Sebetulnya pilihan dari orang itu mencerminkan yang dialami orang tersebut. Berarti nggak ada dukungan dari you just told me about you gitu. Karena pilihannya seperti itu. Dan ada perasaan seperti tidak ingin terjadi pada anak-anak lainnya. Jadi super sifat gitu. Kalau superman kan penyelamat manusia. Super kids. Super kids. Penyelamat anak-anak kecil. Bicara mengenai belajar, mengajar, teaching. Kan itu komunikasi dua arah. Antara pengajar dengan yang diajar. Nah, saya mau coba sebuah eksperimen. Komunikasi dua arah. Habis ngobrol-ngobrol, aku diajak main ke eksperimen pertama. Mas Romy bilangnya namanya apa? Aku bilangnya, udah, kita aja dulu. Siva, silahkan duduk di sini. Thank you. Ini udah disiapin buat... Wow. Buat dimakan ya? Buat biasa. Buat dimakan ya? Buat dimakan dan buat diminum. Suka ini, suka panak kotak, suka orang juz gitu. Habis ngobrol-ngobrol, aku diajak main ke eksperimen pertama. Mas Romy bilangnya namanya, apa? Aku bilangnya, udah, kita aja dulu. Ini kartu yang digunakan seperti ini. Dan pas duduk, aku cuma dikasih lihat, ini ada pack of card gitu. Namanya Extra Sensory Perception Card, TSP Card. Cuma 25 lembar, 25 informasi yang berbeda-beda. Lima ini. Ini circle, lingkaran. Ini cross, ini three wavy line. Ini square, ini star. Obviously, mereka itu angka satu sambil lima. Kalau membuat circle, berapa gerakan? Satu dong. Iya, satu. Kalau membuat cross, berapa gerakan? Dua. Dua. Nah, tiganya mana? Yang tengah. Ya, three wavy line. Three wavy. Yang empat, yang... Square. Nah, ini lima. Nah, 25 ini permutasi probability-nya bisa banyak. Kalau kamu dapat lima kartu, bisa lima-limanya ini. Bisa empat bintang, satu circle. Bisa tiga bintang, satu circle, satu square. Bisa, you get what I mean ya. Macem-macem variablenya. So, it can be anything ya? It can be anything. Nah, di eksperimen tersebut selalu ada satu sebagai sender, satu sebagai receiver. Kali ini, saya receiver-nya. Receiver jadi sendernya. Jadi, kalau berhasil yang hebat kamu, kalau gagal yang salah kamu. Karena nggak bisa. Sending. Sampai you satisfy lagi. Oh, oke. Ya udah, aku acak-acak. Aku berantakin, disusun lagi. Aku berantakin, disusun lagi. Random ya? Oke. Oke. Take your time. Untuk buat ini lebih random lagi. Gini, random kah? Di square, di... Di. Ya. Random ya? Iya. Nanti, Siva imagine ada... Empat spot di sini. Nanti bagi seperti ini. Kayak gitu tuh. Ngerti maksudnya ya? Gini, satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Sampai habis. Sampai habis, oke. Sampai habis. That's it ya? Oke. Kartunya di, 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 acak-acak. Di mix. Di, acak-acak lagi. Dibagi jadi, sekarang gini. Ehm, pilih salah satu tumpukan. Boleh yang ini, boleh yang ini, boleh yang ini. Ini yang atau yang ini. Yang dipilih adalah yang dipakai. Jadi free. Oke. Keep your finger there. Oke, ini. Ya kan, total semuanya ada 25. Ada lima simbol. Tau gak di situ simbolnya apa aja? Kalau Siva gak tau, berarti saya juga gak tau. Dan ini free choice kan? Tadi bisa pilih yang mana saja ya. Saya lihat sana. Nanti, setelah saya lihat sana, then you pick up the, ini kartu-kartunya. Baru dilihat simbol-simbolnya. Dan berusaha men-transmit ke saya. Oke. Saya balik badan ya. Oke, diambil. Dilihat. Sebentar, sebentar, sebentar. Kalau lupa gimana, Mas? Enggak, lihat aja semuanya. 55-nya lihat di muka kamu. Oh, ya, in your face, 55-nya. Oh, ini harus ada paling kayak ujian. Jangan, enggak ya. Kamu scan satu-satu simbolnya ya. Oke. Sudah? Sudah. Minus saya satu ya. Saya mungkin dapat yang ngacak, dapat yang sekarang kamu pikirin. Sudah? Kalau sudah, bilang sudah ya. Sudah. Bayangin objeknya kamu lempar, dorong ke arah saya. Ada kotak. Kasih kotak saya. Ada dua. Oke. Fokusin lagi simbolnya. Ada wavy line. Ada pintar. Terus, aku pilih dari tumpukan kartu yang sudah dibagi jadi lima. Ya. Ini, tapi, benar dong, menuruti. Iya, benar. Benar, benar. Nah, sekarang, unik. Ini gimana sih sending receiver itu? Saya kan ngomongnya cuma di sini sama di sini. And then you can. Itu membuktikan bahwa manusia memiliki lebih dari lima indera. Ada orang bilang, oh, six cents, gitu. Tapi menurut saya hanyalah menggunakan induisi. Dan harus kerjasama antara dua belatihan. Kalau antara tower, sender, dan receivernya enggak compatible, sinyalnya enggak bisa. So, anyway, dari ini yang paling menarik buat Siva yang mana? Wavy line. Nah, sekarang saya masukkan ke simbolisme. Ini apanya wavy line. Paget dan agak sedih karena benar yang masalah menulis. Bisa dilihat juga dari bahasa alam, bahwa sadar dan siva ini berarti turbulens. Tsunami, turbulens, ombak, gejolat. Nah, dari sini kalau dilihat proyeksi ke masa lalunya, ini lebih tepatnya seperti yang dipilih, gitu. jadi banyak turbulens. Dari yang dipilih, ya. Psikologically, saya bisa mendeduksi bahwa ada pengalaman masa lalu yang meninggalkan luka dalam dirinya Siva yang berhubungan dengan lingkungan sekitar, gitu. konflik keluarga, ya. Berhubungan dengan lebih dominan, ya. Mereka berdua dominan, ya. Terutama your mom, ya. Ibu, ya. Lebih dominan, ya. Kalau dilihat ombak di sini, sifanya sendiri seperti berada di dalam ombak. Yang sedang diombang-ambingkan dalam ombak ini sendiri, gitu. Dan ingat, nggak dari kaya siapapun, ya. Bener, ya. Lalu bagaimana saya bisa mendeduksi bahwa ini ada hubungannya dengan intervention atau pengaruh dari ibu terhadap hidupnya Siva sendiri, gitu. Mungkin overprotective, mungkin terlalu melindungi, mungkin terlalu berusaha untuk ikut campur, mungkin... Dan ini, ombak ini mungkin kebawah sampai sekarang, gitu. Jadi, simbolismenya adalah Siva yang ada di tengah ombak ini. Mungkin ini bisa dilihat sebagai rasa sayang seorang ibu kepada anak, tapi Siva melihatnya sebagai overprotective, ya, terlalu melindungi, ya. Nah, ombak di sini itu adalah lingkungan. Ini adalah simbolisme dari lingkungan. Lingkungan ini adalah ombaknya. Nah, Siva-nya sendiri ada di tengah ombak tersebut, gitu. Kalau kapal di tengah ombak, nggak ada yang bisa dilakukan, kan? Hanya mengikuti ombak tersebut, gitu. Apalagi ombaknya besar. Bahkan di momen sekarang pun, when you are as an adult, dewasa, ombaknya juga masih ada. Masih surgi jolak, gitu. Karena ini yang dipilih dari Siva sendiri. Dan dari sini juga, ini artinya simbolismenya luas sekali. Di sini juga bisa arti perubahan atau arah. Pas diinterpretasiin, kaget. Sebenarnya, nggak tahu kalau bakal sedetail itu, karena nggak pernah sama sekali speak up soal masalah itu, soal obrolan itu ke siapapun juga. Saya nggak bermaksud bikin kamu sedih. Saya cuma menginterpretkan yang saya dapat dari sini, gitu. Kaget dan agak sedih karena benar yang Mas Romy bilang kalau ya ombaknya besar dan lain-lain. Proyeksi ke depannya pun tentang kebahagiaan. Karena kalau ombak hanya bisa mengarah menuju kebahagiaan. Tapi di satu sisi kapalnya masih menjangkar di Njormam, gitu. Oke. Jadi, seberapa kerasnya kapal ini akan melaju kalau masih jangkarnya masih tersangkup di Karang. Dengan Karang, Siva tahu maksud saya, Karang kan sesuatu yang keras, tajam. Jadi, di sini sebagian besar diri Siva itu ada di dalam terjangkar di Karang ini. Jadi, selama sekencang apapun your effort atau usahanya untuk jalan selama masih ada jangkar di Karang ini, nggak kemana-mana kapalnya. Ya, kalau di barang tadi sama Mas Romy, kapalnya kalau mau change direction itu agak susah, agak sulit. Karena ombaknya terus bergejol. Nah, advice yang bisa saya berikan adalah mungkin berusaha lihat dari sudut pandang your mom. Karena intinya kita tidak tahu seberapa besar yang kita miliki sebelum kita kehilangan mereka. nafas. Diberi saran dan diberi kata-kata bijak. Cukup membantu. Bagaimana caranya saya dapat menebak simbol apa yang dipikirkan oleh Siva? Sebetulnya, eksperimen tadi dapat berhasil karena adanya kerjasama antara alam bawah sadar saya dengan alam bawah sadar Siva. Di sini, peran Siva sebagai pengirim informasi jauh lebih besar daripada peran saya sebagai penerima informasi. Lalu, bagaimana saya dapat mengetahui memori apa yang dipikirkan oleh Siva? Menggunakan intuisi dan dengan mempelajari simbol apa yang dipilih oleh Siva, yang perlu saya lakukan adalah menterjemahkan dan mengartikan apa makna dari simbol tersebut. Itu kenapa saya dapat mengetahui apa memori yang dipikirkan oleh Siva. Siva, thank you. Maaf, saya tidak bermaksud untuk membuat kamu sedih. Saya juga tidak tahu hasilnya seperti ini. Thank you. Dan, untuk Anda menyaksikan eksperimen ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita terjadi atas satu atau dua hal yang bisa kita ambil sebagai makna atau pelajarannya. Poinnya sederhana. Mungkin Anda juga mengalami yang dialami oleh Siva. Atau mungkin Anda punya sesuatu yang lebih unik atau lebih menarik. Pada dasarnya, kita tidak tahu seberapa besar yang kita miliki sebelum kita kehilangan mereka. Jadi, untuk itu, mungkin saat Anda mengambil hikmahnya dari apapun yang terjadi tersebut. Tetap menyaksikan Lintas Imaji. Lintas Imaji tidak seperti yang kita bayangkan karena semuanya real, tidak scripted. Seperti apa, ya memang itu yang dibacakan. Sudah? Pastikan semuanya sama bentuknya, cup-nya. Sari kata-kata-kata-kata-kata-kata.